Pemirsa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat menemukan bahan makanan yang nungzat berbahaya saat sidak ke Pasar Panorama Lembang pada Kamis 28 Maret 2024. Masyarakat ingin hati-hati dalam membeli bahan yang ingin melihat di DAPT hingga tanggal keadaan bersanya. Pemirsa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat bersama Dinas Kesehatan, Dinas Ketanganan Pangan dan Peternakan, serta Balai Besar, Pengawas Obat dan Makanan, lakukan sidak ke Pasar Panorama Lembang pada Kamis 28 Maret 2024. Dalam sidak terpadu tersebut ditemukan mie basah tanpa kemasan yang positif formalin, kerupuk kembang mengandung rodamin B, asin, cumi, cucut dan terimedan mengandung formalin, terasi merah mengandung rodamin B, basreng tanpa izin PIRT, kue kering tanpa izin PIRT, kerupuk palembang dan kembang tahu tanpa tanggal kadaluarsa, makaroni pedas tanpa izin PIRT, roti tanpa izin PIRT dan tanggal kadaluarsa, tahu tanpa izin PIRT dan tanggal kadaluarsa, serta kulit sapi dan kulit ayam yang mengandung borak. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, Noneng Komaraneng, sih menyatakan, pihaknya meminta pengelola pasar untuk mengumpulkan paguyuban pedagang dan juga para pedagangnya, agar tidak menjual bahan pangan yang mengandung zat berbahaya tersebut lagi. Pihaknya pun menarik bahan pangan tersebut dari peredaran. Noneng pun berharap masyarakat menjadi konsumen cerdas yang membeli bahan pangan yang memiliki tanggal kadaluarsa, izin PIRT, serta ingredien tak hanya di Pasar Panorama. Tapi juga di pasar-pasar tradisional lainnya. Ada mereknya di situ, ada halalnya, ada padang luarsinya, tapi kalau tidak ada ya itu harus jadi bahan pertimbangan kan, itu kan jadi tidak tahu dalamnya apa. Daripada ranggu seperti itu, mendingan cari yang sudah ada mereknya yang jelas gitu. Karena kan di sana disini ada PIRT-nya, ada padang luarsanya, ada halalnya. Kalau sudah seperti itu kan sudah terjamin. Sementara itu berdasarkan sidak di supermarket, petugas gabungan memeriksa suhu pendingin daging yang maksimal hanya boleh 4 derajat. Noneng pun mengingatkan agar pihak supermarket memperbaiki manajemen penyimpanan daging, agar tak ada daging yang bersuhu lebih dari 4 derajat Celcius. Sedangkan terkait harga, pihak yang menemukan sudah mulai ada penurunan harga. Kenaikan hanya terjadi pada cabai merah Tanjung dan Bawang Merah.